Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat main game Sakura lagi ya Soalnya hari ini Mio sama Kak Yuta mau liburan loh ke Thailand Kak Yuta, ayokan kita berangkat sekarang Tenang dulu Mio, lagian kan, sekembar goyang, baby Celine, Cat Butler, semuanya belum datang Cuma kamu sendiri yang semangat Wah, benar juga, nah itu dia kak, mereka pada datang Uh, gaya, Celine datang, mau ikut ke Thailand Iya Mio, aku juga mau ke Thailand, aku mau ke Thailand Iya kembar goyang, pokoknya hari ini kita akan senang-senang Asik-asik, Kak Yuta, mereka bertiga kan udah datang Gimana kalau kita naik ke bis sekarang aja yuk kak Iya deh Mio, yaudah sekarang kita naik ke bis aja ya sambil nunggu Soalnya kan kok aseng juga belum datang Iya kak, benar banget Wow, bisnya bagus banget kak, tinggi banget Mio, aku mau naik di atas bis aja, di atas bis aja Wah, gak boleh Atom, Thailand itu kan jauh, nanti bisa-bisa kamu jatuh loh Nah, ini tempat supirnya nih, berarti nanti kok aseng duduknya di sebelah sini Mio, Mio, turun sebentar sini Mio, ayo cepat kesini Waduh, Kak Yuta, ada apa sih kak, Kak Yuta aja yang naik Kesini sebentar deh, lihat ini, kayaknya disini bisnya harus segera dipindahin soalnya ada mobil Mio Woy, kalian, siapa yang udah naruh bis disini? Waduh, bis ini mengalangi jalan tau, ayo cepat dipindahkan, aku gak bisa lewat nih Waduh, Kak Yuta, pamannya udah marah-marah kak, gimana kalau sekarang kita langsung samper ku aseng aja yuk kak? Yaudah Mio, sekarang kita samperin aja ku aseng, kasian sekali Lagian, ku aseng juga kenapa belum datang juga kan? Kita kan udah terlambat ini Mio Iya kak, atau jangan-jangan, ku aseng malah masih tidur lagi kak Waduh, ku aseng masih tidur, ku aseng ini pasti kebiasaan deh Ayo kita kesana aja Mio, kita bangunin Uh, kakak iyo, kapan kita ke Thailand kakak iyo? Iya Selin, sebentar lagi bakal berangkas kok, tapi kan ku aseng belum ada Ku aseng kan yang bakal nyupir, jadi harus nunggu ku aseng Ku aseng, ku aseng Wah, kak Yuta, rumahnya kok sepi ya kak? Ku aseng di rumah gak ya? Kak Yuta juga gak tau Mio, ya sudah deh kalau begitu Mendingan kamu masuk aja cari di dalam Yaudah kak, iya Nah, itu dia si Dogai ada Berarti ku aseng juga ada dong Dogai, ku aseng mana? Wah, ku aseng gak ada atau ada sih sebenarnya? Ku aseng, ku aseng Wah, itu dia Aduh, ku aseng, kenapa masih tidur? Ayo cepet bangun Goyang-goyang-goyang-goyang-goyang Mio, lolang lagi apalah disini Mio Waduh, ku aseng Harusnya Mio yang nanya sama ku aseng Ku aseng lagi apa? Bangun tidur malah langsung jogit Oh iya, ku aseng lupa ya Hari ini kan kita ke Thailand, ku aseng Haiya, Mio lah Mio Owe lupa lah Ya sudah, owe mandi dulu Lo orang tunggu saja di luar lah Waduh, ku aseng Jangan lama-lama ya ku aseng Haiya, iyalah iyalah Kak Yuta, ternyata ku aseng beneran baru bangun loh kak Bahkan dia lupa kalau hari ini kita bakal ke Thailand Waduh, kalau gak kita bangunin Bisa-bisa kita gak jadi berangkat dong Mio Untung aja kita datang kesini ya Iya kak Oh iya kak Kak Yuta tolong telpon kak Bulor ya kak Yuta Takutnya kak Bulor juga lupa kayak ku aseng Nah, buat teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutin ke ceritanya Kalian kasih tau kita dong Kalian ini cewek apa cowok Kalau kalian cewek, kalian klik like Kalau kalian cowok, kalian klik subscribe ya Wah, ternyata aku gak ditinggal Asik-asik Aku pikir aku bakal ditinggal sama Mio Soalnya aku bangunnya kesiangan Tapi buktinya abisnya juga masih disini Mio Mio Oh, itu dia Mio, maafin aku ya Aku baru dateng Wah, kak Bulor Kamu kesiangan ya Eh, iya Mio Tapi aku buru-buru mandi Untung aja tadi Yuta telpon aku Yuta mana Mio? Oh, itu kak Bulor Lagi duduk Eh, Yuta Makasih banyak ya Tadi udah telpon aku Udah bangunin aku Hai, iya Bisa-bisanya We bangun siang lah Kali ini lupa mau ke Thailand lah Woi, ayo cepet Bisnya di jalan ini Hai, iya Aduh, maaf, maaf Iya, iya, iya Sekarang we bakal pindahkan bisnya lah Hai, iya Hop, ini dia Yuta lah Yuta lah, Mio lah Semuanya siap-siap Kita mau pergi berlangkat ke Thailand Hai, iya Aduh, kok asing Pasti kesiangan juga ya Hai, iya Benar lah, Kat Bulor Tadi oe mimpi lagi joget-joget goyang doblat Tiba-tiba Si Mio malah datang bangunin oe Hai, iya Loh, kok asing Kenapa berhenti Apa kita udah sampe di Thailand Hai, iya Mio lah, Mio Lorang liat lah Sekarang kita udah sampe lah di Thailand Sekarang kita tulun Ayo tulun-tulun Wah, ternyata cepet juga ya, Kak Nyampe Thailand-nya Mio pikir bakal seharian lo di jalan Iya, ternyata cepet juga ya, Mio Apa gara-gara kok asing naik bis ini Oh, gak tau juga, Kak Siapa tuh aja karena kita dari tadi tidur Wah, disana ada Paman penjaganya, Kak Oh, permisi, Paman Apa kita udah bisa langsung boleh masuk? Swadikab, swadikab Waduh, Kak Yuta Paman itu ngomong apa sih? Kak Yuta tahu nggak? Kak Yuta nggak tahu, Mio Kak Yuta nggak ngerti Barangkali aja Cat Buller ngerti Eh, aku juga nggak ngerti, Mio Coba tanya kok asing aja Siapa tahu aja dia tahu Hai, ya Akhirnya Wes sampe juga di Thailand lah Bisa jalan-jalan Enak sekali Hai, ya Yuta lah, Mio lah Kenapa lo orang pada masih berdiri disini saja lah Hah? Swadikab, swadikab Tuh, Mio Lo orang dengar lah Dia bilang, ayo kita masuk lah Selamat datang Wah, ternyata dia ngomong kayak gitu ya, ku asing Soalnya dari tadi kita nggak ada yang tahu Kalau Paman itu ngomongin apa Haiya, lo orang mana tahu lah Mereka ngomong bahasa Thailand lah, Mio Tapi ngomong-ngomong kenapa ku asing bisa tahu Haiya, soalnya Owe pernah 7 tahun di Thailand lah Yaudah kalau gitu Ayo semuanya kita masuk Asik, itu ada banyak sekali emas Ada banyak sekali emas Wah, Atom Emang itu emas ya Kalau warnanya kuning doang gimana Tapi ngomong-ngomong disini rame banget ya, kak Yuta Iya, Mio Disini rame sekali orang ya Eh, itu lagi apa, Mio? Apa mereka lagi berdoa disana? Sepertinya iya deh, kak Mereka lagi pada berdoa Jadi kita jangan berisik di sebelah sini ya, kak Iya Wah, mereka semua pakai baju orange, Mio Kak Yuta penasaran sekali Mereka sedang menghadap ke arah mana ya? Terutama yang besar itu, yang warna emas Wah, Mio nggak tahu, kak Yuta Oh, kak Yuta Di mana yang jual cucu Selin mau minum cucu Thailand, kak Yuta Waduh, Selin Kak Mio nggak tahu, Selin Eh, kak Yuta Itu yang bentuknya kayak corong terbalik apa ya, kak? Kayak Mio lah, Mio Lo orang masa tidak tahu itu lah Itu namanya candi Candi Thailand lah Candi Thailand Oh, jadi itu yang namanya candi Mio baru tahu, kok asing Terus kalau yang tinggi itu patung ya, ku asing Haiya Mio lah, Mio Lo bener lah Itu patung Tapi itu bukan sembalang patung lah Itu adalah patung budak emas Yang terkenal di Thailand Haiya Wah, kak Yuta Mau mau kita di sini, kak? Gimana kalau kita lihat patungnya lebih deket lagi yuk, kak? Kita naik jet, pak Wah, iya, Mio Ternyata kalau kita naik jetpack Kita bisa lihat patung dan semua tempat di sini Wah, ini keren sekali, keren sekali Haiya Ayo, Tala, Mio lah Ayo cepat turun lah Kalau tidak, nanti kalian bisa-bisa ditangkap polisi Haiya Wah, ku asing Tapi ini seru banget Kenapa ditangkap polisi, ku asing? Haiya Sudahlah, turun dulu, turun dulu Nanti owe jelaskan Aduh, gawat-gawat lah budak-budak ini Waduh, ku asing ini Padahal kan lagi seru banget ya, kak? Haiya Lo orang pada tidak tahu lah Di sini ada pelatulan Kalau di Thailand itu Dilalang pakai jetpack Haiya Bisa-bisa kalian nanti ditangkap polisi lah Hai Oh, jadi gitu Yaudah deh Maafin kita ya, ku asing Kita nggak tahu soalnya Iya, ku asing Maafin Yuta juga Tadi Yuta nggak tahu Biasanya Kalau kita di Indonesia dan di Jepang Kita kan boleh naik jetpack ya, Mio Iya, kak Oh, iya Kalau yang ini apa, ku asing? Ada yang jaga Waduh, ku asing Paman itu bilang apa, ku asing? Haiya Dia bilang Kalau ini namanya gong lah Kalau lo orang pukul itu Dia bakal bunyi kelas-kelas Haiya Oh, gitu Berarti Mio boleh nyoba mukul kan, ku asing? Suatik hat Suatik hat Yaudah, kalau gitu Biar Mio yang pukul duluan, ya, kak? Nanti kalau kayu tahu mau Gantian sama Mio Haiya Lo orang ini bagaimana, lah? Ya sudah, tapi jangan kelas-kelas, ya Nanti beli sik Iya, ku asing Tenang aja Waduh, kira-kira bunyinya kayak gimana, ya Mio penasaran banget Wah, kak Yuta Ternyata bunyinya mirip banget, kak Sama alat musik tradisional yang ada di Indonesia Iya, Mio Ternyata suaranya mirip gong, ya, Mio Sekarang kak Yuta juga mau coba Sini gantian Awas, Mio Kak Yuta pengen pukul ini Iya, kak Pelan-pelan Jangan kencang-kencang Wah, Mio Ternyata suaranya enak sekali, ya, buat didengar Iya, kak Mio jadi pengen punya gong di rumah, deh, kak Yuta, ayo kamu joget Nanti aku pukul gong Pukul gong, kamu joget Kak Yuta, jangan mendekat, kak Mereka lagi pada berdoa Takutnya mengganggu, kak Walanghap, nai Walanghap, nai Langhap, nai Walanghap, nai Kak Yuta, ayo sini mundur Eh, iya, Mio Sepertinya barusan kak Yuta dimarahin, deh Tapi beruntung sekali kak Yuta nggak ngerti bahasa mereka Ayo, kalau begitu kita pergi ke tempat lain aja Eh, Mio Sepertinya tempat ini bakal bagus kalau dibikin foto Mio, Mio Kak Yuta mau naik ke atas, ya Nanti di bawah kamu fotoin kak Yuta Waduh, kak Yuta Tapi emang boleh ya kak Nek ke atas itu Eh, emangnya nggak boleh Kenapa Lagian di sini kan bagus sekali Di sini tinggi Ayo cepat Mio, fotoin kakak Swadik, haplanghap, nai Walanghap, nai Hei ya Yuta lah, Yuta Lolang dengar lah Ayo cepat turun Kalau tidak, nanti bisa-bisa Lolang bakal didatangi sama hantu leher panjang lah Tuh, kak Yuta Ayo cepat turun Kak Yuta emang mau Eh, hantu leher panjang Tapi, ini kan masih siang-siang Lagian mana ada hantu siang-siang, Mio Wah, kakak Yang penting kita nurut aja deh, kak Ini kan bukan tempat kita Swadik, haplanghap, nai Langhap, nai Hai ya Lo olang dengar lah Gala-gala lo olang main-main di situ Kita segala disuluk pulang lah, Mio Tuh kan kakak sih Padahal Mio masih pengen di sini, tau kak Eh, iya, Mio Yaudah, maafin kak Yuta ya, Mio Lain kali, kak Yuta bakal ikutin peraturan Yaudah kalau gitu, ayo kita pulang sekarang juga Oh, kakak Mio, Mio Tunggu sebentar, Mio Kak Yuta pengen pipis Gak tahan Waduh, yaudah deh kalau gitu Tapi cepetan ya, kak Kalau kelamaan nanti kak Yuta tinggal loh Iya, iya, tenang aja Nah, sekarang aku pipis di sebelah mana ya Aduh, aku udah gak tahan banget nih Sepertinya di sekitar sini sepi gak ada orang Wah, aku pipis di sekitar sini aja deh Di sana kayaknya bagus di dekat pohon itu Di sini sama sekali gak ada orang Pasti gak bakal ada yang ngeliat Hup, ini dia Ah, akhirnya aku bakal pipis juga Ah, lega sekali pipis di sini Nah, sekarang aku mau pulang Ini tongkatnya aku taruh di sini aja lah Soalnya berat sekali bawa tongkat ini Hup, itu dia Aku akan taruh tongkatnya di situ Akhirnya Mio, ayo cepat Mio Sekarang kak Yuta udah selesai pipisnya Udah waktunya kita pulang Yaudah kak, ayo kak Kebetulan sekarang udah panas banget nih Mio udah ngetahan kalau di luar terus Mio, Mio, aku pengen pingsan Aku pengen pingsan Waduh Atom, sabar ya Sebentar lagi kita bakal pulang kok Eh, ngomong-ngomong itu Cat Buller kok gak ikut Eh, Mio Iya Mio Tadi tiba-tiba aja badanku merinding Mio Makanya aku lebih baik tunggu di luar aja deh Oh gitu ya Apa jangan-jangan kamu merasakan sesuatu di sini Cat Buller Kamu ini kan kucing Kamu punya indra yang spesial Entahlah Mio, Yuta Yang jelas aku tadi benar-benar merinding Yaudah kalau gitu Sekarang kita pulang aja ya Mio, ayo Mio, kita masuk ke dalam bis Iya kak Mio udah capek banget nih Nanti di bis Mio mau tidur aja deh Iya Mio, Kak Yuta juga udah capek Nanti kakak juga mau tidur Soalnya dari tadi jalan-jalan terus Haiya Ayo cepat lah Kemal Goyang Lorang lambat sekali lah Haiya Selin lah Selin Ayo cepat masuk Kita mau pulang Yeay, akhirnya kita sampai lagi nih di kota Sakura Wah seru banget ternyata ya kak liburan di Thailandnya Iya Mio, Kak Yuta juga pengen banget balik lagi ke sana Haiya, lo orang baldoa bagaimana lah Gala-gala lo orang baldoa Kita jadi diusil di Thailand lah Nah buat temen-temen semuanya Siapa nih di antara kalian yang bisa bahasa Thailand? Kalau kalian bisa coba komen di bawah ya Mio, aku bisa bahasa Thailand Swadikab, swadikab Waduh Atom Kamu pasti bisanya kayak gitu doang kan? Yaudah, yaudah Sekarang kita istirahat yuk Mio capek banget Mio, Mio Kamu lihat uang jajan Kak Yuta, Kak Mio Uang jajan kakak? Mio ya gak tau dong kak Itu kan uang jajan kakak sendiri Emang sama Kak Yuta ditaro di mana? Tadi pas di Thailand Kak Yuta taro di celana Tapi kok sekarang gak ada ya? Wah, jangan-jangan jatuh kak Tadi kan Kak Yuta abis pipis Iya juga ya Mio Tadi Kak Yuta kan pipis Kak Yuta lepas celana Mio, kita balik lagi ke Thailand yuk Mio Kita harus cari uangnya Oh, ke Thailand Sekarang kak, Kak Yuta yakin Lihat deh, baby Silin sama Atom aja udah tidur Masa iya kita ke Thailand berdua doang? Gak apa-apa Mio Aku temenin, aku temenin Wah, kalau Atom nemenin Boleh-boleh aja sih Tapi beneran kan kak? Uangnya jatuh di sana Kayaknya iya deh Mio Uangnya jatuh pas kakak lagi pipis tadi Yaudah kalau gitu Ayo kak kita cari ke sana Mudah-mudahan aja Masih rejeki kak Kak masih ketemu Swadig hap, swadig hap, langhap nai Walanghap nai Waduh Atom Dari tadi kamu ngomong kayak gitu terus Awas, nanti ke bawah mimpi loh Iya Mio Soalnya ngomongnya lucu Ngomongnya lucu Aku suka Aku suka Nah kak Yuta Kita udah sampe nih kak Nanti kak Yuta tunjukin aja ya Dimana tadi kakak pipis Iya Mio Ayo sekarang kita ke sana Eh ngomong-ngomong Ini kan udah malem Tapi kok masih rame aja ya Mio Wah bener juga Langhap nai Walanghap nai Swadig hap, swadig hap Swadig hap, swadig hap Wah Atom Emangnya kamu tau Paman itu ngomong apa Iya Mio Aku tau Aku tau Yaudah kalau gitu Kita langsung cari aja uangnya ya kak Soalnya udah malem nih Iya Ngomong-ngomong Ini meskipun udah malem Ternyata disini masih banyak orang aja ya Mio Iya kak Mio pikir bakalan sepil loh Oh iya Ayo kak cepet tunjukin Tadi kak Yuta pipisnya sebelah mana Tadi kak Yuta kalau gak salah Pipisnya di udung sana Mio Ayo cepat Nah Kayaknya itu deh Iya itu dia Mio Tadi kak Yuta pipis di atas pohon itu Wah di atas pohon Kenapa bukan di toilet kak pipisnya Tadi kak Yuta mau pipis ke toilet Tapi gak ada Mi Mio Itu apa Mio Kayak Yuta Dia lehernya panjang sekali kak Jangan-jangan Itu hantu leher panjang yang dibilang sama paman tadi Iya Mio Lehernya panjang sekali Waduh Kalau benar dia hantu leher panjang yang dibilang paman tadi Bisa-bisa Hantu leher panjang ini ngejar kak Yuta Mio Ayo cepat kita lari dari sini Mio Kak Yuta gak mau ditangkap hantu leher panjang Yaudah kak Berarti uangnya gak apa-apa ya kak meskipun dihilang Iya deh gak apa-apa Nah teman-teman semuanya Terima kasih ya udah nonton Dunia Faras Oh iya teman-teman Buat kalian yang belum tahu Kalau sekarang kak Yuta dan kak Mio main game Roblox juga Kalian wajib banget guys buat subscribe Caranya gampang banget Kalian tinggal cari di kolom pencarian Youtube kalian Dunia Faras Roblox Nanti channelnya bakal muncul Nah ini dia channelnya Yang ada foto kak Yuta, Mio dan juga Baby Selin Jangan lupa di subscribe ya Nanti kalian bisa ngeliat semua video-video kita pas main Roblox guys Selain itu kita juga bisa mambar bareng loh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax